Pemimpinan kampusnya keren-keren, muda-muda milenial, samarin kita ya, muda-muda, makanya saya tidak panggil ibu tapi panggil kakak Ada dua tempat ikonnya yang sangat menarik, yang pertama Taman Payungnya, terus sama kolam ya, Pulau Uni Muda Pulau Uni Muda, keren-keren, baru dari segi kulinernya, tadi juga kita ada yang makan itu, pokoknya the best love you Halo kawan muda, welcome back to Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda bersama saya Rosita Ramsai Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yang akan membagikan beberapa cerita-cerita menarik Dan tamu kali ini datangnya jauh nih, dari Wamen, oke kita say hi ketemu kita kali ini Halo kakak-kak Halo, hai Dengan kakak siapa nih, kenalan dulu Oh baik, nama saya kakak Debbie Uwini, saya dari Universitas Balim Papua di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan Hai Hai Selanjutnya kakak? Hai, nama saya Angel, saya juga dari Universitas Balim Papua di Wamena Oke, gimana kabarnya nih hari ini? Oh luar biasa Luar biasa Bagian, bahagia sekali Oke, dari Wamena ke Kampus Uni Muda Sorong dalam rangka apa nih dari Wamena ke Kampus Uni Muda? Ya, apakah kunjungan, silat terami atau hanya jalan-jalan nih? Atau jalan-jalan berkedok pekerjaan gitu? Jalan-jalan berkedok pekerjaan sih, sekalian silat terami ke Uni Muda di Semi Oh betul Atau Kampus Uni Muda? Dari kakak Debbie Uwini? Saya ini first time ke Sorong untuk jalan-jalan sekalian kunjungan perdana juga ke Uni Muda Oke, kalau ada kak Angel? Kalau saya juga pertama kali, biasanya cuma transit saja di Sorong Oh cuma transit? Habis itu? Di bandaranya saja di Jepura Ini yang pertama kali kulun dari pesawat terus jalan-jalan di kotanya Bagaimana pendapat kakak Debbie dengan kakak Angel tentang Kampus Uni Muda Sorong? Selama sudah berapa hari nih kalau boleh tahu? Sudah 2 hari 2 malam 2 hari 2 malam 2 hari 2 malam Gimana nih selama 2 hari 2 malam pendapatnya tentang Kampus Uni Muda Sorong Iya kalau pendapat saya mengenai Kampus Uni Muda Sorong ini kampusnya keren sekali Mantap Pelayanannya luar biasa Service excellent untuk kami, kami diberikan service excellent yang prima, sangat prima Terus Pimpinan kampusnya keren-keren Mudah-mudah Sama dengan kita ya Mudah-mudah Makanya saya tidak panggil ibu tapi panggil kakak Ya terus Suasana kampusnya kekeluarganya bagus Lingkungan kampusnya yang menyenangkan Dan Kita sangat excited banget kesini Datang kesini ya Dan ke Kampus Uni Muda apa nih yang paling mencolok begitu sangat-sangat kayak ini menarik sekali nih dalam Kampus Uni Muda tuh ada hotspot yang paling menarik di matanya ibu Jadi matanya kakak Dewi Kayak misalnya mungkin Air Pancur kah atau Taman Payung kah atau Pulau Uni Muda kah Oh iya tadi ada dua tempat ikonnya yang sangat menarik yang pertama Taman Payungnya terus sama kolam ya Pulau Uni Muda Ya habis itu saya ingin mau tanya tentang Sorong Gimana pendapat tentang Sorong setelah satu hari kita udah jalan Sebenernya tidak sampai satu hari juga sih Kita tadi jalan-jalan tau kak Ya Kita sempat jalan-jalan ke Pelabuhan Arar Terus kita lanjutkan lagi ke Pelabuhan Rakyat Langsung kita jalan-jalan ke Tembok Tembok ya Gimana pendapatnya tentang perjalanan kita tadi Kakak Angel dulu kakak Angel dulu Oke baik Kalau dari saya sih tentang perjalanan tadi Satu hal mungkin yang Masih bisa Apa Kita dapat di Sorong itu adalah Tidak terlalu macet Tidak terlalu macet Ya menurut saya itu Tidak terlalu macet Baru Spot-spot foto untuk kita cari sunset tuh lumayan banyak juga ternyata ya Oh instagramable Pokoknya tempat-tempat yang instagramable itu Banyak juga Banyak juga Jadi bukan hanya untuk di kota Sorongnya Tapi di kampusnya juga itu Banyak tempat-tempat yang bisa kita jadikan Betul Ya Baru dari segi apa Kulinernya Tadi juga kita ada yang makan itu Pokoknya The best lah The best Kalau satu sampai sepuluh Berapa Nina Rate nya Kalau rate saya untuk merekomendasikan ke kakak-kakak adik-adik teman-teman yang lain Sembilan Sembilan Boleh kunjungi Sorong Sorong mantap Unibah top Is on the top Untuk Unibah Eh oh sorry Unimuda 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 is on the top Unimuda yang top Oke Hal menarik tentang kampus Unimuda Menurut ibu Eh menurut kakak-kakak nih yang menarik Unimuda selain spot-spotnya Nah yang saya penasaran adalah di ghost house nya Gimana nih di sana Bu Bagus atau tidak atau lebih bagusan di Wamena atau gimana nih Bu Ah ya saya yang jawab ya Iya Karena Ini yang paling terkesan Saya paling terkesan sekali dengan ghost house nya itu luar biasa Eee Seperti ghost house nya itu seperti di barat-barat gitu perumahan di barat-barat Jadi nyaman Terus tenang lingkungannya tenang Eee Mini house tapi sangat memuaskan Memuaskan Dari selama di kampus Unimuda Mungkin baru hari ini ya Bu Eh hari ini ya kakak kita jalan-jalan Maksudnya kita arah keluar dari kampus Unimuda pergi keluar Selama ini tuh maksudnya hari pertama Ibu belum kemana-mana Kakak-kakak berbeli belum kemana-mana Tapi masih tetap Oh jadi hari ini kita jalan-jalan Ya hari ini setelah kegiatan kita jalan-jalan Setelahnya ada satu hari ya Diajak oleh adek gayet yang cantik Terima kasih Sama-sama Bu Pokoknya kalau yang mau disorong nih silahkan kontak saja ini Ya yang mau berkelu ke Unimuda Ada gayet yang cantik Adik Rosita Jangan lupa Jangan lupa Pokoknya sampai jalan-jalan tikus tuh dia tau Ya jalan tercepat Akses tercepat Oke siap Terima kasih pelayanannya disini Oke siap Kakak-kakak selama di Uni Muda selama di Sorong Pas pertama kali tiba tuh maksudnya filter shock Tidak kalau macam disana tuh kan Maksudnya dingin tau Iya Terus disini Agak kayak rasa ih ini panas sekali gitu Atau macam kayak aduh Gerah jadi macam terabisa gitu lama-lama Atau gimana gitu Kalau menurut saya sih tidak terlalu panas ya Jadi kita nyaman-nyaman saja Masih menyesuaikan Ya Masih merasa Jayapura tuh yang lebih panas Jayapura lebih panas Kalau dari kita ya Kalau dari kakak berdua ya Atau kemungkinan pada saat kita datang cuacanya lagi bersahabat ya Sepertinya begitu Dia kaluri orang dari tempat yang dingin ke tempat panas Tempat panas Jadi dia tidak menyesuaikan Menyesuaikan Oke siap Terakhir pesan dan kesan untuk kampus Uni Muda Sorong Oke saya akan menyampaikan pesan nanti kakak Angel menyampaikan kesannya Oke kalau bisa dibagi-bagi Iya kita bagi Bagi peran, bagi tugas Pesan saya untuk Uni Muda dan rekan-rekan muda lainnya Mari kita tetap berpacu Jangan melihat usia Usia boleh tua tetapi Penampilan, pikiran, ide harus kreatif dan inovasi Supaya tetap terlihat mudah Terus harus tetap bersaing Tetap mengeksplor sesuatu yang baru agar Timbul hal-hal yang baru untuk Membuahkan suatu perubahan di Uni Muda dan perubahan juga di Uni Muda Yes Oke siap Itu pesan dari saya Oke Selanjutnya kakak Angel Kalau dari saya sendiri kesannya Saya sangat merasa terkesan Apalagi dengan pelayanannya yang mantap, the best Pokoknya Selama mungkin saya melakukan kunjungan ke kampus-kampus ya Kampus-kampus yang ada di Papua Baru sekarang saya merasakan Kalau memang benar-benar kita itu tamu dimuliakan Nah itu yang sangat berkesan di saya Memang Karena saya merasa saya tuh Semua dibantu Disediakan tempat tinggal Disediakan kendaraan Jadi itu saya merasa memang Saya tuh sangat dihargai ketika datang disini Dan itu yang pasti akan saya ingat terus Saya pasti akan bilang ke mereka Ayo ke Uni Muda Sorong Tidak usah segan kesana dong Pasti terima dengan baik Pokoknya kalau itu Kalau soal kesan-kesan yang sangat positif tuh Sudah tidak bisa diragukan lagi Pasti kesannya kita tuh pasti The best lah pokoknya Yes Thank you Oke kawan muda Tadi kita sudah sedikit cerita Pokoknya tuh misalnya terlalu banyak Tapi semua full dengan kesan-kesan saja Pokoknya kesan-kesan yang menyenangkan Menarik Semua Pokoknya kekakak dong ini dari Mamerah Tapi dong pukesan yang luar biasa Tentang kampus Uni Muda Sorong Serta Sorong juga Nah kawan muda jangan lupa like, komen, dan subscribe Seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong Agar dapat tahu informasi terbaru Salam sehat dan tetap semangat Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax